Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas segala ni'mat yang Allah berikan untuk kita semua bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad apa kabar adik-adik sekalian semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat dan tentunya selalu tetap semangat untuk terus belajar dan belajar adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi kita pada program pembelajaran kira'ah kitabah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk itu sebelum kita memulai pelajaran kita mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pembelajaran kita pada kesempatan ini berdoa oleh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita mulai doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adik-adik sekalian dirahmati Allah saatnya kita menuliskan hadithnya namun sebelum kita menuliskan hadith ini terlebih dahulu harus adik-adik ketahui bahwa di dalam hadith terdapat tiga unsur pokok yang pertama adalah sanat hadith sanat hadith adalah sumber daripada hadith ini sumber hadithnya mulai dari para tabi sahabat sampai kepada Rasulullah namun pada kesempatan ini kita hanya menuliskan satu sanat hadith yakni sanat yang terakhir sanat ini atau hadith ini bersumber dari Rasulullah dan dari Abi Abdirrahman kelihan An И showcase dari Abi Abdirrahman di sahabat delia amat Alhamdulillah 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 Kala Samirtu Alhamdulillah selamat menikmati 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 dalam menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam hadis hadis selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati Atas lima perkara atau lima pilar Yang pertama Ini yang pertama Ada yang tahu maknanya? Iya benar sekali Maknanya adalah Bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Keputusan Allah SWT Yang kedua Apa maknanya? Ya benar sekali Mendirikan sholat Mendirikan sholat Ayo ada yang sholat subuh tadi? Alhamdulillah semuanya sholat subuh Baik Yang ketiga Wa'ita'iz zakat Menunaikan zakat Wa hajjil bayi Naik Naik apa? Ya naik haji Bagi yang yang mampu Bukan naik kenderaannya Atau yang lainnya Tapi wa hajjil bayi Menunaikan ibadah haji Atau melaksanakan ibadah haji Bagi yang yang mampu Kemudian Wa somi ramadhan Berpuasa di bulan ramadhan Ingat Adik-adik Wajib kita melaksanakan Puasa ramadhan Sebulan Sebulan penuh Bukan tiga hari Sebagaimana Anggapan orang-orang kita Atau saudara-saudara kita Yang lainnya Yang menganggap bahwa Puasa ramadhan Hanya cukup tiga hari Itu sangat geliwa Adik-adik sekalian ya Harus puasa itu Wajib selama sebulan penuh Ini merupakan rukun islam Kalau cuma tiga hari Berarti rukun islam Jadi sudah sempurna Harus diingat Di dalam hadis ini Sebagaimana rukun islam Yang selalu Atau yang kita Ketahui Setelah zakat Pasti Puasa ramadhan Namun dalam hadis ini Matanya dimulai dari Yang keempat adalah Menunaikan ibadah haji Ada hadis yang lain Yang redaksinya sama Namun Dimulai dari Dan terakhir ibadah haji Hadis ini Diribatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Baik Adik-adik Yang dilakukan Allah Kita sudah tahu Bacaannya Kita sudah tahu Apa itu Sanat hadis Apa itu Matan hadis Dan apa itu Urawi hadis Silahkan diulang-ulang Pembelajaran ini Dan Kalau perlu Dihafalkan hadisnya Agar supaya Yang pertama Ketika kita Menghafal hadisnya Kita selantiasa Insya Allah Kita akan mendapat Syafaat dari Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam Alhamdulillah Kita ucapkan Di akhir pertemuan kita ini Dan Semoga Adik-adik bisa Mempraktekan Bacaan hadis ini Kemudian Dituliskan di buku Catatan masing-masing Wallahum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton